Warga di Kelurahan Gandaria Pangkal Pinang Bangka Blitung dihebohkan dengan seekor ular kobra masuk ke dalam rumah warga. Petugas damkar dibantu pemilik rumah berupaya menangkap ular tersebut. Khawatir ular bersembunyi, petugas terpaksa mengeluarkan sejumlah peralatan rumah seperti kursi dan lainnya. Setelah bersusah payah, kobra dengan panjang 2 meter akhirnya berhasil ditangkap. Ular lalu dimasukkan ke dalam karung untuk dievakuasi ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Tidak ada ularnya, sampai bawa ke bengkel Keryagung kan, diangkat ke atas kan, diperiksa, tidak ada ularnya. Setelah beberapa hari kemudian, seseorang istri dari dapur ke luar ini kan, ketemulah sama ularnya. Ularnya pas di depan dia berjalan tura-ulah. Langsung diapon saya. Langsung saya lihat apa-apa kan, jadi langsung ngebel adik saya untuk ngebel damkar lagi. Datanglah damkar. Datang kiri-kiri di luar, di luar, langsung lah dia ketemu. Langsunglah ditangkap sama orang damkar itu. Sebelumnya, ular kobra sempat masuk ke dalam kap mobil pemilik rumah, sehingga untuk upaya evakuasi mobil harus dibawa ke bengkel. Yuraka Persetio, Kompas TV, Pakal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung. Terima kasih telah menonton.